Kepala 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 Gartong Kita bukan dia Apalagi mereka Huuu Dari sana yang diberikan Sabar dong Sabar dong Belasan orang Duduk tak teratur menghadap seseorang Yang berdiri di sudut ruangan Si mas kotak-kotak tak bernama itu Dan di sekitarnya Ya ampun Cowok semua Kecuali pelayan rumah makan yang juga sedang Terpengok-pengok Mampu menetapnya Dutarik nafas panjang Ah Dasar nasib Udah tau makas cowok teknik Neket juga Ya cuek lah Namanya juga orang lapar Namanya Doktor Alexis Carroll Ia peraih Nobel dalam bidang kedokteran tahun 1912 Dan Direktur Riset Rockefeller Foundation Hasil penelitiannya membuktikan Bahwa berdoa bisa menjadi sumber aktivitas terbesar bagi tubuh kita Sebagai dokter Ia melihat kebiasaan berdoa Bagaikan tambang radium Yang menyalurkan sinar Dan melahirkan kekuatan di ilmu Oh begitu ya bang Tanya seorang cowok Tanya seorang cowok Sambil menggering-geringkan kepalanya Diringi di cakabung Aku masih terpaku di pintu Eh Nasinya keburu dingin Ayo kita makan Rasulullah saja tak pernah membiarkan makanan menunggu lho Pujar si kotak-kotak Memecahkan suasana yang sesatunya Eh iya bang Memang sudah lapar kali nih Pujar seorang yang tepat berada di depan si kotak-kotak dalam dialek Sumatera Utara Tapi jangan lupa Setiap kali kita bisa menjumpai makanan Selain bersyukur Kita juga harus ingat saudara-saudara kita ibu Ava di bagian ini Wah Tak bisa makan aku nanti bang Serusi logat Sumatera tadi Para petanda terdekat kita Si kotak-kotak tersenyum Jangan sampai kita makan mereka tak makan Makinlah bisa makan Lelaki di depan si kotak-kotak itu kebingungan sendiri Cemenesan Si kotak-kotak tertawa Dipegangnya pundak laki itu akan Kita juga harus makan nih Sebab Allah lebih menyukai muslim yang kuat daripada yang lemah Kata lelaki tak pernah nama ibu Bija Dengan tubuh yang sehat Kemungkinan kita mengolong mereka lebih besar bukan? Hany Aku tercinta lagi Uang cowok-cowok kantin disini biasa semuanya Godain kita-kita sambil main gitar Terus sekarang memastu main sedih Mbak Nasi sama sumur dagingnya Teriakku dari depan pintu Makhlum pun sudah melilih Eh si mbak ini masih senyum-senyum Sambil memandang si mas kotak-kotak Mbak Teriakku Nasi sama sumur daging Kontan semua memandangku Termasuk si kotak-kotak Aku tergantung Masuk pelan-pelan Segera mengambil nasi di kukusku Dan berlari Saya sendiri Masuk anda maha cawe Apaan mbak? Tanya si pelayan kantin kukusan Bila suara keras Shhhhhh Jangan teriak gitu dong Saya cuma mau nanya Mas yang kemarin makan disini Yang pakai baju kotak-kotak umum muda Itu namanya siapa? Yang ceramah Yang bikin kantin saya naris Aku mengagut cepat Wah saya juga gak tahu tuh mbak Dia jarang kau makan disini Memangnya kenapa sih Situ naksir ya? Rondongnya Aku menghala nafas Dan segera berlalu Sama dong mbak Kita juga naksir Yang si pelayan Salingan yee Dan aku cumber ember ke orang Siapa yang naksir? Emangnya kita cek apaan? Naksir Aku kan cuma penasaran Bayangkan Sudah lama aku melihat si kotak-kotak itu berkelian Bahkan namanya saja aku tidak tahu Wajar berpenasaran HCR tadi melakukan perubahan warna pokal? Tidak Tidak Yang diubah apanya? Intonasi Intonasi Tidak melubah warna pokal Yang diubah adalah intonasi Tidak 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 Coba menggerakkan Hanya ketika ada inalator Polumenya dikecilkan Ya kan? Apa? Ketika Tidak Berdialog Di perbesar Dan Teks Apa Sini Sesuai dengan tekstnya Dibaca Apa yang Kau lihat semata Tanpa harus mengubah yee, aku tidak bisa coba kayak gini, tidak harus tidak mengubah warna kebanyakan jadi, tidak mengubah warna kebanyakan pun, sebenarnya bisa dengan coba mendekati pada karakternya intonasi karakternya jadi, perekanannya pada karakter kalau si karakternya marah ya bacalah seperti orang yang marah kalau si karakternya si apa, tadi kan ada apa, tapi baca dia coba nasihat ya Allah SWT sekalang banyak bacanya, karena kita tahu karakter orang itu mungkin orang santri terus ada si batak dengan orang baca cepat, itu juga yang lain yang tadi bongk perubahan-perubahan yang dilakukan PPTR misalnya untuk berpindah posisi, itu juga melakukan sebuah pembayangan jadi dalam membaca sasra, melakukan pembayangan akan memberikan penguatan yang cukup bagus supaya penonton tertarik ketika kita melakukan pembayangan, dibayangkan tokoh-tokohnya ada, kita menjadi orang apa, tokoh-tokoh yang ada disitu dengan coba menggeser-geser posisi, nah itu artinya bahwa bisa saja diberkati dengan perubahan warna vokal kalau untuk menggeser-geser posisi karakternya, kalau kakek-kakek ya seperti kayak itu pelan, mengetar, itu anak-anak dengan cemprengnya silahkan, apa, mendekati dengan itu, cuma hadakan, kita tidak, apa, hati-hati ketika membaca misalnya, apa, narasi yang panjang yang sangsi itu diberkati, apa, apa, anak-anak dibaca, oh kepala anak, kakek, oh ini anak-anak itu biasanya, kadang-kadang, sebelum membaca, kita tandain, kita harus lebih stabil, atau stabilo hijau, gitu bisa kayak gitu, supaya jangan salah, jangan sampai, itu dialog anak-anak, tapi dibaca kakek-kakek iya ya Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, lalu tumbuh keterpencilan. Ikan itu menjadi ular sekarang, melata meniti pelangi. Mencari hatinya sendiri yang bernama tembang. Tembang itu sudah jadi bulan. Diketemukan sedang mencuci selena sutra dengan air mata orang-orang lapar. Ketika selena tutup menjadikan selenpang, aku menjelmang sebatang kokon si walayang. Si walayang. Tempat tangis dan embun besar. Kau berkata bahwa saat ini hari ulang tahuniku. Padahal aku tak tahu tanggal berapa aku dilahirkan? Padahal. Kompok mana nih? Yael dulu. Kelompok mana? Yael dulu. Yael dulu. Yaelnya. Yaelnya. Oh, yael-yaelnya. Yaelnya. Penjelasan menteri penerangan tentang tuyul. đến siapa ketika kedua. Jalim.